Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel kita Hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali Pesanan dari Bapak Ayyip Nah ini Yang beralamatkan di Jalan Jati Rumah Warna Grim Kelurahan Warung Jauh Kecamatan Kaseman Serang Banten Jadi ini mau kita kirimkan Ke Serang Banten Produk DLMS Dari DPX260 Original Pesanan dari Mas Ayyip Nah ini Untuk unitnya ini sudah saya siapkan Di samping saya Ini adalah salah satu produk DLMS DPX ini original Yang tipe Drip Rack 260 Jadi Di DPX sendiri Saat ini memang yang keluar adalah produk yang DPX260 Sama seri PA ya Tapi kalau yang PA Kalau menurut saya Beda sama 260 Pastinya Karena kalau memang kita ingin buat cross point Yang kita pakai Ya 260 ini Artinya kita ingin custom Sesuai dengan yang kita inginkan Kalau teman-teman nanti beli Dipik Ini nanti dapat Ini ada kabel power Ini bawaan dari Dipiknya Terus ini ada juga Apa lagi Baut ya Buat kerak ya Nanti ada baut Ada kabel RS232 ya Ini buat connect ke PC Oke nanti RS232 Terus ini juga ada DVD Ini untuk softwarenya Nanti ada bawaan manual booknya Seperti ini Ada juga Ketentuan Dari SVE ya Distributor resmi DPI Siap no Double packing Komplit pokoknya Ini banyak Ini Tiga kali Buar ini ya Ini Nanti ada Ini Ada kata-katanya Juga ini Kayak gini Oke Ini kelepakannya Jadi kalau Beli original Pasti produknya Dari Harman Jadi kalau Teman-teman jangan sampai terkecoh Biasanya kadang beli DPI Dengan budget yang harganya murah Akhirnya dapatnya Barang KW Nah ini Kemarin juga ada mas Saya habis beli mas DPI 260 Katanya original Ini WA saya sendiri ini Nah katanya original Harganya 7 juta Barang sampai rumah tercap Tadi kata di BKW Kasian sekali Jadi Buat teman-teman hati-hati Khususnya pembelian produk DPI Karena memang Banyak sekali Di lapangan Di media sosial Terutama Yang menjual produk dari DPI yang KW Tapi kalau yang kita jumlah Semuanya pasti DPI original By Harman Oke Ini unitnya Tonton ya Ini produk dari DPI Yang sudah kita siapkan hari ini Coba dicabut dulu mas Ini dicabut dulu Kita reviewkan dulu ya Ke teman-teman Yang ada di channel youtube Sebelum kita kirimkan Ke Sirang Banten Ini Kalau yang di back original Ini agak berat Ini lumayan berat Karena di dalam ini ya Juga masih Masih menggunakan trapo Jadi bukan switching Terus di sini ada tempat untuk kabel power Ini on off Terus ini ada yang buat Ke RS232 Ini ada bawa aneh Kalau yang di back ori Terus ini ada buat remote control juga Terus outputnya nanti Out 1 sampai dengan out 6 Terus inputnya channel 1 dan channel 2 Yang ini buat mic rta Konektornya semuanya menggunakan New trick ya Nah ini Konektor cannonnya Semuanya ini New trick Ini kalau original Biasanya kalau yang gak ori Ini gak ada tulisannya Biasanya polosan Ini yang gak ori biasanya Karena Konektornya ini juga mahal harga Kalau teman-teman yang soundman Mesti sudah paham ya Konektor ini harganya berapa Terus dari depan Model tampilannya seperti ini Oke ya Kalau yang KW Ya mirip bentuk E Tapi secara software beda Pre-AML Software beda Pre-AML beda Prosesornya beda Jadi beda jauh Oke Kita kembalikan lagi Nah ini produk DBX original Oke ya Sekarang kita Pasang dulu Dan juga kita nyalakan dulu Di baginya Untuk yang original Nanti akan ada tulisannya Loading DBX Seperti ini Dan dia masih Bebutuhkan beberapa saat ya Karena untuk mengelut programnya Dan untuk yang bawaan ini Nanti teman-teman Juga sudah ada presetnya Preset dari pabriknya Nah Jadi disini nanti ada Berbagai macam preset Yang teman-teman nanti juga bisa Pilih Preset sampai dengan Ini 50 Ada 50 preset Dan presetnya ini nanti Kalau teman-teman menggunakan Berbagai macam speaker ya Contohnya ada speaker Yang teman-teman gunakan Mungkin Menggunakan speaker Produk dari Harman juga Nanti presetnya disini Sudah dibuatkan Itu Jadi enaknya Kalau teman-teman nanti Menggunakan produk Dari DBX original ini Nanti Teman-teman sudah Dapat preset Kalau teman-teman Pakai produk Dari Harman Produk kayak JBL Produk itu Nanti ada presetnya Enaknya seperti itu Tapi kalau kita Pakai produk Daksan sistem Pastinya bukan produk Seperti Sepikratif Pastinya harus kita Custom sendiri Dan ini ya Ini kalau customan saya sendiri Modelnya seperti ini Nanti Tinggal kita pilih disini Crossover Contohnya Ini untuk routingannya Seperti ini Seperti teman-teman lihat Jadi Input A sama B Saya direct semua Ke output Satu sampai dengan enam Nah contohnya Kalau kita mau buat Crosspoint Ini tinggal diklik Crossover Ini saya di Output 1 Output 1 Contohnya Ini saya buat Subwoofer Ini low pass filternya Saya potong di 136 Terus Hex passnya Di 30 Oke ya Ini buat Subwoofer saya Ini saya ubah Di 35 Hz Bawahnya Atasnya Di 136 Ini ya 136 Sampai dengan Sampai dengan 35 Ini ya Pakai slope BW24 Ini untuk membentuk Subwoofer saya Ini Gaini saya buat 0 dB Oke Ini subwoofer saya Yang saya gunakan Sekarang Sekarang saya Muda crossover Nomor 2 Ini tak gunakan Untuk line array Line array saya Saya potong di 121 Pakai BW24 juga Ini saya Minus 1,5 dB Saya tambahin Minus Di 2 dB Slupnya Pakai BW24 juga Oke ya Terus Pasenya Saya buat Posisi 0 Semua ya Ini Out 1 Posisi Off 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 Ini ya Tidak ada yang kita balik Terus Delaynya Kita lihat dulu Delay Saya Klik Delay Ini Pakai On Saya Delay Di 0,19 Ms Terima Sudah Jadi Oke Sekarang Langsung Saya Tes Ya Ini Di Out 1 Dan Out 2 Ini Sub Ini Land array Nanti Ini Tak Coba Semuanya Oke Sekarang Terima 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 Ini Sekarang Oke Sekarang Kita Coba Oke Sekarang Kita Tes Ya Kualitas Dari DBX 260 Sampun Saya Buka Out 1 Out 2 Oke 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 Ini Saatnya Belum Bicara Oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati